assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya teman-teman salam peternakan di video kali ini saya masih di kandang ayam petelur nah disini saya akan membahas tentang apa ya faktor yang menyebabkan ayam petelur itu kanibal dan mematuk-matuk petelurnya sendiri atau kawannya sendiri nah jadi ini korban-korbannya teman-teman yang telah dipatok-patok atau kanibalisme jadi ayam petelur ini saling mematuk dengan temannya sendiri yang terdekat itu pasti dia patuk nah kasus ini banyak sekali faktor teman-teman silahkan yang disimak untuk para peternak ayam petelur pemula khususnya yang pertama itu faktor yang pertama adalah kandang terlalu padat teman-teman jadi kandang terlalu padat terlalu berdekatan itu ada celah si ayam itu mematuk kawannya nah yang pertama untuk yang kedua dia ini kekurangan mineral teman-teman jadi ayam yang kekurangan mineral itu biasanya dia mematuk-matuk kawan atau mematuk-matuk telur dan juga kandangnya biasanya dipatukin atau kayu-kayu itu dipatukin itu ciri-cirinya itu kekurangan mineral dan ada juga faktor dari genetik jadi faktor dari genetik ini memang tidak bisa dihindari teman-teman memang dari sananya sudah adanya kanibalisme nah dan ada lagi faktor yang keempat itu pemberian pakannya tidak merata teman-teman atau dia kekurangan makan lah itu bisa jadi kanibal atau mematuk-matuk temannya sendiri nah jadi inilah yang kami lakukan jika ada ayam yang kanibal itu kita pisahkan dan ini belum diobati teman-teman nanti part 2 nya silahkan tonton nanti ada pengobatan ayam petelur yang kanibal jadi sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya terima kasih salam peternakan terima kasih bahagian Sub indo by broth3rmax